selamat menikmati 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 Saya minum harus kemana gitu, tapi kebetulan memang kita ada niat untuk lumpur bareng sama mama juga itu insya Allah di bulan-bulan hari. Di bulan-bulan hari ya, lagi. Tapi kalau, kalau yang inginnya, dia kan aku cek suami pozisif. Karena dia orang yang suka terpahit, itu sih, kita ingin tiba-tiba. Saya ingin tiba-tiba. Nanti pulang ke Jakarta-nya dia, beberapa bulan sekali atau di mana-mana? Itu yang di Jakarta aku ke Makassar. Oh Mabegi ternyata tinggal di Makassar. Anak-anak di mana sekolah? Karena anak-anak semua. Oh, sesuai di sini ya. Di sini kan maksudnya. Kenapa? Kenapa? Iya, aku itu suami. Untuk bekerjaan-bekerjaan Mabegi yang di Jakarta, saya lebih tinggal di mana? Tuh sayang, dengerin. Wartawan tanya tuh kerjaannya di Jakarta. Gimana ya? Itu kan pilihan. Kalau belum saya mampu untuk memberikan segalanya, artinya memberikan apa yang bakunya baik. Itu untuk saya, karena kesenggaraan pada dia. Walaupun bagaimanapun juga, pekerjaan yang aku ambil itu atas kesusuan. Saya pergi ke sini, saya terus putih, putih acar di situ, aku harus setuju. Kalau dia nggak setuju, maka aku nggak setuju. Apinya Pak Mabegi diminta untuk ke Makassar, berarti suami nggak setuju Pak Mabegi ke sini lagi? Atau gimana? Aku ke Makassar karena memang aku aku satu suami itu. Dia orang yang sangat fleksibel. Aku mau tetap di sini, nggak papa. Gitu ya kan? Boleh kan? Dia tanya kakak. Karena itu, kakak udah tau banyak. Nggak papa di sini mau terserah Mabegi ke sini. Terserah kalau menurut. Tapi saya berpikir, saya harus ada di mana suami saya ada. Dia kan, temen dia. Tapi kalau seandainya ada pekerjaan di sini, tidak menurut kemungkinan saya akan balik ke tinggi. Saya akan balik. Karena kan berikutnya di sini. Balik ke sini, menurut anak, mama, yang lain-lain lah. Usahaku juga ada. Kontrol-kontrolkan. Kontrol-kontrolkan aku. Sayang-sayang ke sini, kakak itu. Aku mau balik. Nih, kasihan. Banyak yang aku tinggalin soalnya gitu kan. Artinya ya, kenapa ya? Aku tidak bisa pergi dari situ aja gitu. Bagi, netizen pada penasaran sama sosok suami Mabegi. Kenapa ditutupin sih mukanya? Bagi pabis. Kenapa tadi pabis? Pada penasaran. Pada penasaran nanti. Nanti, nanti. Dia ngomong-ngomong. Dia ngomong-ngomong. Karena kan misalnya juga ada pekerjaan. Di kepalaan-ngomong. Aku dia terganggu. Nanti, kenapa aku pabis pak? Jadi itu, pas ulang-ngomong aku. Pas ulang tahun aku akan aku tahu disini. Mungkin bisa kasih ucuk foto-fotonya Mabegi. Foto-foto lagi nikangnya. Ya, nggak boleh. Nanti, sebelum tadi nih, nanti, 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 nanti. Atau emas kawinnya. Itu lagi dipakai nggak? Itu ya? Oh, enggak. Emas kawinnya belum aku tahu. Kenapa nggak dipakai juga? Kenapa nggak dipakai juga? Nanti, ya. Pas ulang tahun aku aja. Mabegi tetap tinggal mengatakan ngomong-ngomongan. Oh, iya. Iya. Bahkan, kayaknya, penuhan-ngomongan. Jadi, suami tuh pengen penuhan-ngomongan, Jadi ya, otomatis ya. Jadi kan, kenapa yang dia mau. Mudah-mudahan Allah tidur. Ya kan? Jadi ya, lengkap. Sementara waktu kayaknya aku mau pindah dulu, karena kan aku masih keren yang ada perjalanan ibadah umrah sama suami Jadi mungkin mudah-mudahan jadi kita disana gitu ya, insya Allah kasih rido, disana dikasih hadiah namil, wuhh ya deh, mundur deh gue Ada info, suaminya Mbak Megi itu ya, Ustadz katanya, Ustadz juga, bukan Ustadz lagi ya Ini sama, nanti juga tau kok, nanti aku konsep tau, pelan-pelan nanti, kan? Sekarang nama suamiku boleh diizinkan ya, cuma tangan ini yang saya Nama deh namanya sih Namanya depannya M Depannya M Megi Mbak, untuk pernikahan ini ada omongan sendiri sama bapak anak-anak ya? Iya Kenapa, maksudnya saya dojahan sih Tadi yang di dalam sih, besok-besoknya omongan Aku pikir Mas Kiwil kucapin nggak Pak Ibu? Enggak Sama sekali Tapi 2 jam lalu Mas Kiwil posting di Instagramnya sama komen Itu mungkin ditujuin untuk Mbak Megi tangkapannya gimana? Iya, tapi maksudnya enggak Ini masalahnya, Shay Udah suamiku kekurang Berarti nggak ada komunikasi soal anak dengan Mas Kiwil lagi Mas Kiwil kurang perhatian sama anak Tidak dikomunikasi dengan baik Kalau suami sekarang berhatihan? Sekarang aku mau ngomongin soal anak-anak pergi kepada suami Jadi itu pada suami Kalau aku ngomongin anak-anak gini Gitu, 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 gini Hatihan Sangat umsanya ini juga sayang, jadi kita saling percaya satu sama lain kebayang ga sih kalo rumah tangga kita ga tau suami kita dimana ngapain sama siapa udah kita kasih kepercayaan tapi lebih kepada cuek yang hati-hatiya ga komunikasi itu kan marah kalo ini kan bener-bener aku sama dia tuh berkomunikasi dengan baik sangat baik dan orang itu fleksibel ga ribet dan satu lagi dia semalu orang yang kemalu ga udah seperti saya yang emang public relation ga terus bisa ngomong ga ngapain kayak meraput sama orang gitu ya kalo dia orangnya kemalu ga banyak bicara yang usianya beda berapa tahunnya? 8 tahun dia berapa usianya? 4-8 terima kasih terima kasih terima kasih